dan selalu pada waktu marah kalau musim timur atau musim barat itu menarik kalau terjalan di laut sabu bisa berenang 10km di dadaan jatuh gila kalau musim timur musim barat itu menarik kalau kapal kiri mulai masuk laut sabu mulai terkomat angin di kiri lihat kiri kanan gelar itu yang tidak pernah ingat istri langsung dimulai itu kalau masih ada signalnya dulunya kalau hidup orang tidak pernah berkobor tapi kalau selalu sabu dia berasa ada senyali di atas SMS semua orang mama ya doa doa gentima yang bataya bataya berkobor permainan dimana ya itu lu gak kemenayani sama kekiranya mengetahuan kalau mengetahuan ada pendeta yang di atas apa lu suka dah buat apa pendeta ya kita ibadah di dadaan tidak pernah ibadah bang di lalu sabu ibadah di lalu sabu ibadah awas kejauh sampai penyumbu dong ini bukanlah ibadah dong harus di lalu sabu kalau kami ibadah di lalu sabu itu menarik kenapa? waktu persembahan kami bertanggung persembahan bukan kewadah begitu itu kecil kini kami pakai dos harus ke satu yang apa? pertama kali itu di lalu yang kedua memang harus pakai dos karena ibadah di lalu sabu itu satu kali si tangan lalu satu dapat berapa saja semua mas tidak hidup dia tidak lewat sini dia tidak lewat sini mas karena dimana? semua mas beda eh kalau ibadah di dadaan beda eh termasuk yang sebentar lalu kita ibadah di dadaan pas ibadah kita buat tanggung persembahan lewat kita isi tangan dalam sabu itu kayak agak lama itu agak lama yang mata kita pukar belakang itu mata kita berfilas itu terus dia angin persembahan yang isi disitu kita terus membawa tanggung selewat belakang itu kenapa? menesan yang pakai-pakai yang pakai performanya ibadah seperti ini sekarang di jalan sekarang di jalan yang terserah yang di jalan berapa jam itu orang-orang yang pasti bertanya gitu dan pertanyaan tentang benar-benar di jalan lagi naik tau yang ada pesawat jangan ada yang mati air yang paling enak itu naik buit atau airbus terpandu kira 36.000 kaki kalau 36.000 kaki berarti kira-kira ada 11km di atas udara itu menarik, kenapa menarik? kalau 11km di atas udara, itu berarti semua sekomputer yang bersih itu sebisa depan situ itu duduk-duduk pembalas di senar jalan pimpak berapa kita ada berat tau gak berat, ya, rata, ya, rata pas pimpak dan tiba-tiba nganggung si film yang menyala ada suara yang begitu berhubung karena kita terbangunan kesituasi itu berapa yang buruh karena itu kami minta kepada para pimpak setelah teman ke tempat duduk dan seterusnya saya mau tanya, waktu tergangguan begitu ada yang berani protes Silahkan kembali di tempat duduk Bisa Itu dia akan balik dengan Sempur Rencana kencing Bukul Dia bagai-bagai Bermain dimana Dia balik duduk Ada anak kecil satu ribu Disitu dia kode Adik Doa Doa penting Di ketinggian kira-kira 900 km Di ketinggian 11 km Kecepatan kesam kira-kira 900 km per jam Cepat sekali Kalau 900 km per jam Berarti Roshi juga Kalau Roshi sakal Apalagi anak ojek Lidikal Karena dia Sampai cepat itu Lepas pesawat Tampak awan Pasti guncang Itu menarik Kalau pesawat yang kecepatan tinggi Tampak awan Guncang Semua yang di atas pesawat Pertanyaan Yesus Di darat itu Kaget Bermaki Saya kalau padanya Jalan-Jalan Bermaki Di atas pesawat Jalan-Jalan Di sini Bermaki Ada Gua Bermakasi Di rumah Bilih tiket Sumber Kayak sekarang Sekarang Atau Kayak awal Dibuang Bagus Saya yakin Itu pula Dia bikin Persentuan Suasatu Dibuang Yang bagai-bagai Nomor Bermain Bimana Jadi Yang Bimu Saya kasih Sedar Sedar Ini Jalan-Jalan MTT Ya MTT MTT Ini Juara Campo Dunia Kedua Campo Dunia Di selera Di Amerika NTT Jual Biar Lapa Cabang Bikin Di Amerika Bukan Di Ini Tapi Coba Segera Lihat Laki Campo Yang Dalam L4 Dalam L4 Don Jalan Lampian Dia Sarang Mbak Dia Tidak Tahu Apa Jangan Ya Pai 2 Minggu Lalu Lati Yang Lampian 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 Tiang Lampian Lampian Senggul Ya Saya Dari Pakai Lukas Lampian Lampian aktivis yang ada di perjalanan perusahaan tadi saya bilang beraktivitas orang belum tentu ini sekaligus menyingatkan dan menegur ini alih taulat ini alih taulat mereka pikir dulu mereka pake sesama manusia untuk menyertakan dirinya sekarang Yesus ini alih taulat ini pun orang-orang yang Tuhan membuka perjalanan diri selanjutnya supaya supaya juga bersandar harapnya kepada orang sama dia Yesus bukan kan